Intro Polres Metro Bekasi melunching tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19 pada Senin 21 September. Tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19 secara resmi diluncurkan dengan ditandai penyerahan rompi secara simbolis dan pelepasan kendaraan tim sus penindak pelanggar protokol kesehatan oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan. Kegiatan ini dimulai dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan dan turut dihadiri oleh Wakapolres Metro Bekasi AKB Perikson PM Sito Murang beserta para pejabat utama. TNI yang diwakili oleh Kasdim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP serta jajaran lainnya. Kami dari unsur Forkopimda yang termasuk dalam gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kasih telah melaksanakan launching fasilitas atau perangkat dari operasi justisi yang selama ini kita gelar. Kurang lebih sudah seminggu ya dari hari Senin lalu, minggu lalu. Kami dalam prasiuk justisi ini sudah membentuk tim pemburu atau penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Kami lakukan dengan cara stasioner, kemudian mobile dan hunting. Nah kami fasilitasi dengan mobil tadi yang kita tuliskan dengan stiker, pemburu atau penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Nah ini kita akan gunakan bersama-sama tiga pilar, pemerintah daerah, TNI dan Polri, terutama dalam kegiatan secara mobile ataupun hunting. Nanti ada mobil yang keliling sesuai dengan area penugasannya, kalau di industri, kemudian di sentra ekonomi atau pasar-pasar, kemudian di tempat wisata, kemudian di pemukiman dan di moda transportasi. Dari Bekasi, Ariel dan Mega Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.